Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Di dalam ilmu agama Kita ini memang harus bermalham Dalam Urusan agama Mengapa harus bermalham Karena dalam urusan Agama setiap orang itu Harus punya guru Dan tidak boleh memahami Ajaran agama dengan Pikirannya sendiri Tanpa guru Dan gurunya punya guru juga Dengan sanat yang bersambung Sampai kepada baginda Rosodo Nah bermalham ini Sebenarnya untuk menjaga Hubungan kita dengan guru Kita ini kalau bermalham Gurunya jelas Kalau gak bermalham Gak jelas gurunya Karena ilmu agama ini Gak boleh dipahami sendiri Makanya di dalam Al-Quran Dikatakan Fas'alu ahla zikri In kuntum Lata'al Bertanyalah kalian kepada Ahli zikir Kalau kamu tidak tahu Ahli zikir ini Maksudnya siapa? Para ulama Kita kalau gak tahu Persoalan agama Oleh Al-Quran Diperintahkan bertanya Kepada para ulama Dan tentu Ulama Ini yang memang benar-benar Ulama Kalau ulama Berarti punya guru Punya guru Terus Ini bermalham Jadi gak bisa Gak bermalham Nah kita Di Indonesia Di dalam fikir ini Malhamnya syafi'i Ya Cuma kadang-kadang Sebagian persoalan Pengamalan Kadang kita pindah malham Misalnya ketika Menunaikan ibadah umrah Ibadah haji Biasanya wuduknya Ikut syafi'i Kita pindah ikut hanafi Atau masyarakat lain Yang tidak Membatalkan wuduk Bersentuhan laki perempuan Ya gak apa-apa Atau mungkin disini Ketika berpergian kemana-mana Karena kita gak bawa Baju ganti Kita ikut masyarakat lain Yang tidak mengharuskan Celana harus suci dari najis Kadang begitu Tapi berbata Itu memang harus Ini yang pertama Yang kedua Bolehkah kita Ikut imam wahabi Maksudnya sholat ya Hah Di dalam kitab-kitab fikir Dikatakan Dan maktruh Mengikuti Atau bermakmum Pada imam yang fasik Ada imam Suka maksyiat pecat Mengapa dipecat Agar jamaahnya Tidak mak Imam yang khusyuk-khusyuk Memang Jangan yang nakal-nakal Jadi imam Wa muktati'in Dan ahli bida'ah Bermakmum pada imam Ahli bida'ah Imamnya Muktazilah Imamnya Syiah Imamnya Mujassimah Imamnya Wahabi Kita bermakmum Di belakangnya Hukumnya Mak Mengapa Karena imam ini Perantara kita Kepada Allah Kita ini Kan perlu Menghadap Allah Carilah perantara Yang bagus Jangan yang nakal-nakal Begitu Jadi makru Biasanya Orang Aceh Kalau ke tanah suci Tidak sholat Di masjidil haram Sholat di kamar Sesama orang Aceh Atau kadang Sholatnya Telat-telat Ya lambatlah Habis itu Baru sholat Mengapa Karena ada pertanyaan Kalau imam yang ada Memang wahabi Tidak ada imam lain Maka kita Yang baik ini Bermakmum Apa sholat Sendiri-sendiri Sebagian ulama kita Memfatwakan Sebaiknya Sholat sendiri aja Ada juga Yang memfatwakan Sebaiknya Bermakmum aja Karena gak ada lagi Jadi begitu Akhirnya Orang Aceh Pilih Berjamah sendiri Jadi Saya kira itu ya Dua pertanyaan Ada lagi Makasih ya Wahabi ini Tujuan utamanya Berdirinya itu Kepentingan politik Ya Kepentingan politik Ada koalisi Antara Pendiri Kerajaan Saudi Kakeknya Muhammad bin Saud Koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab Kini Yang memfatwakan Tentara-tentaranya Muhammad bin Saud Untuk menyerang Umat Islam Di sekitarnya Dengan alakah Alasan syirik Dan kafir Bahkan kata Muhammad bin Abdul Wahab Abu Jahal Dan Abu Lahab Masih lebih bagus Daripada orang Yang ada di Mekah Dan Madinah Ini kata Wahabi Nah Di belakang Muhammad bin Abdul Wahab Ini siapa Di sebagian kitab Ada keterangan Bahwa di belakang Pendiri Wahabi Dia ini Dulu dikendalikan Oleh Orientalis Dari Inggris Namanya Mr. Hamper Mr. Hamper Ini hafal Al-Quran Ahli bahasa Arab Menyamar Mengganti nama Sheikh Abdullah Afandi Mengganti nama Abdullah Afandi Dia yang mengarahkan Muhammad bin Abdul Wahab Punya pikiran aneh-aneh Jadi begitu Kemudian Apakah ke depan Wahabi Semakin berkembang Ya Wahabi Yang berkembang Tapi Tidak akan Mengalahkan kita Mayoritas umat Islam Insya Allah Tetap Ahlus Sunnah Wal Jamah Bahkan Sekarang ini Sudah banyak Ustaz-Ustaz Wahabi Yang sadar Kembali ke dalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Sudah ramai Tahun 2021 Bulan Maret 2021 Saya diundang Acara Seminar Dialog Di Jawa Tengah Saya dialog Dengan 50 Ustaz Wahabi Saya sendirian Berdialog Perbedaan Sifat 20 Tentang Tauhid Tiga Mereka ada Al-Uni Yaman Al-Uni Saudi Muridnya Sheikh Mubil Sheikh Bin Bas Dan Alhamdulillah Mereka ini Sekarang Rata-rata Sudah kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Sudah Baca Unut Sudah Baca Ibut Maulid Nabi Sudah Cium Tangan Sudah Masa Syafiq Sudah Banyak Yang nakal Ini Di Riau Saudara Wahabi Riau Ini Banyak Nakal Nakal Gak Mau Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Ada Sebagian Jamah Kita Yang Asalnya Wahabi Ada Di Riau Ada Tapi Yang Masih Banyak Yang Gak Mau Kembali Yang Mudah Mudahan Yang Lain Lain Ini Yang Belum Kembali Dibukakan Hatinya Oleh Allah Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Dan Kita Agak Perlu Khawatir Karena Ahlus Sunnah Wal Jamah Ini Hujjahnya Kuat Kuat Saudara Persoalan Apapun Dasarnya Kuat Sekali InsyaAllah Yang Penting Tabli Akbar Kajian Kajian Seperti Ini Sering Kita Adakan Di Masjid Masjid Wahabi Nanti Akan Pindah Entah Kemana Diteruskan Sendiri Saya Kira Seperti Itu Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Saya Berhati Bapak Kiyak Saya Langsung Menjadi Pertanyaan Apakah Perbedaan Antara Halus Buat Nya Paha Dengan Wahni Atau Selabi Terima Sudah Saya Tinggal Di Pembangunan Ya Sebagai Ketuk Masyarakat Istana Kutus Saya Data Data Dari Memahami Salah Dari Sekarif Dan Berdarah Tetapi Sebelas Dan Memang Kenangan Pemiliu Dari Pihak Wahni Memang Memang Selama Memang Selakan Ibadah Waktu Itu Selalu Meski Dari Bantukan Dengan Alam Subhan Wahni Mahah Pada Saat Ada Tiba Atau Wahni Bah Malam Banyak Malam Ini Mahah Bukan Saya Berbual Sama Sini Cuma Bagaimana Kita Saya Membedakan Matai Bagaimana Bisa Lagi Bagaimana Kalau Bagaimana Saya Sudah Faham Cuma Demikian Pertama Ya Apa Perbedaan Wahabi Dengan Salafi Wahabi Dengan Salafi Itu Sebenarnya Setali Tiga Uang Cuma Beda Nama Dulu Mereka Memang Namanya Wahabi Dan Pangka Dengan Nama Wahabi Dari Pangkanya Orang Wahabi Pada Nama Wahabi Sampai Sampai Mufti Wahabi Pada Masa Raja Abdul Aziz Ayahnya Raja Salman Yang Sekarang Namanya Syekh Sulaiman Bin Sahman An-Najidi Menulis Kitab Berjudul Antuh Fatus Saliyah Wal Hadiyyatul Wahabiyah An-Najidi Anugrah Yang Luhur Dan Hadiah Wahabi Dari Najid Artinya Apa Bagi Orang Wahabi Wahabi Ini Anugrah Dan Hadiah Yang Luhur Kemudian Tahun 1343 Hijriah Seratus Tahun Yang Lalu Di Kalangan Wahabi Ini Bengterok Sesama Wahabi Mengapa Betrok Raja Abdul Aziz Menyiapkan Tentaranya Untuk Menyerang Irak Yordania Syria Dan Sekitarnya Disatukan Menjadi Saudi Arabia Tentaranya Sudah Siap Ayo Kita Perangi Orang Kafir Kata Raja Abdul Aziz Tiba-tiba Datang Surat Dari Raja Inggris Isinya Apa Jangan 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 Dilanjutkan Rencana Kamu Menaklukkan Negara-negara Sekitar Biarkan Mereka Menentukan Nasibnya Sendiri Akhirnya Apa Raja Abdul Aziz Tidak Berani Karena Memang Raja Saudi Ini Dulu Memang Apa Di bawah Naungan Inggris Yang Membantu Mendirikan Saudi Arabian Inggris Karena Tidak Jadi Perang Akhirnya Anak Buahnya Pecah Yang Separuh Ini Memisahkan Diri Dan Mengkafirkan Raja Abdul Aziz Dan Anak Buahnya Karena Tidak Mau Memerangi Orang Kafir Sementara Raja Abdul Aziz Dan Anak Buahnya Menganggap Mantan Anak Buahnya Ini Khawarij Mengeluarkan Diri Dari Jamaah Akhirnya Perang Atas Bantuan Inggris Raja Abdul Aziz Ini Berhasil Merumpas Mantan Anak Buahnya Itu Ribuan Yang Dibantai Setelah Itu Nama Wahabi Ini Menjadi Jelek Citranya Rusak Buruk Kalau Ada Kerusuhan Atau Ada Apa Orang Bilang Wahabi Pokoknya Yang Jelek Dibilang Wahabi Karena Wahabi Ini Citranya Menjadi Jelek Menjadi Buruk Akhirnya Mereka Cari Ganti Nama Lain Akhirnya Apa Mereka Mengganti Nama Namanya Salafi Jadi Salafi Ini Sebenarnya Wahabi Cuma Ganti Nah Dan Tidak Cocok Kalau Dikatakan Salafi Wahabi Dikatakan Salafi Tidak Cocok Mengapa Tidak Cocok Salafi Ini Kan Ikut Ulama Salafi Sementara Wahabi Imamnya Baru 200 tahun Dari Sekarang Muhammad Bin Abdul Wahab An-Najdi Berarti Kan Bukan Salafi Yang Salafi Sebenarnya Kita Karena Imam kita Memang Imam Syafi Karenanya Salafi Wahabi Atau Wahabi Salafi Salafinya Itu Bukan Salafi Yang Orisinir Tetapi Itu Salafi Yang Merupakan Singkatan Dari Salafi Jadi Salafi Fikir Salafi Wahabi Yang Sekarang Nah Ini Artinya Gak ada Bedanya Salafi Dengan Wahabi Lalu Pertanyaannya Apa Bedanya Akidah Wahabi Dengan Kita Kalau Perbedaannya Akidah Wahabi Dengan Kita Ini Banyak Cuma Yang Paling Pokok Dalam Tauhid Kalau Kita Ini Konsep Akidah Menggunakan Sifat Wajib 20 Bagi Allah Wujud Kidam Bakok Kalau Wahabi Ini Tauhid Menggunakan Konsep Tritauhid Tauhid Dibagi Tiga Tauhid Rububiyah Dan Uluhiyah Tauhid Asma Wasihah Nah Tauhid Rububiyah Dan Uluhiyah Ini Saudara Tujuannya Apa Untuk Mensyirikan Dan Mengkafirkan Umat Islam Yang Bertawassun Bertabaruk Dan Beristirahat Dianggap Melanggar Tauhid Uluhiyah Dan Tauhidnya Sebatas Rububiyah Ini Tauhid Main-main Sebenarnya Ini Dari Mana Sumbernya Tauhid Rububiyah Uluhiyah Tauhid Rububiyah Uluhiyah Ini Disinyalir Sumbernya Itu Dari Orang-orang Jahiliyah Dari Siapa Dari Abu Jahal Dan Abu Lahab Mengapa Abu Jahal Dan Abu Lahab Karena Di kitab Kitab Tauhid Wahabi Ada Pengakuan Keyakinan Bahwa Abu Jahal Dan Abu Lahab Dan Orang-orang Muhrik Yang Seagama Dengan Mereka Berdua Itu Orang Mumin Dan Orang Bertauhid Itu Di kitab Wahabi Ada Kitab Wahabi Berjudul Kayfanaf Hamut Tauhid Kalangan Ulama Wahabi Ahmad Bin Muhammad Bashmil Halaman 16 Adab Tauhidu Abi Jahlin Wa Abi Lahab Keyakinan Bahwa Abu Jahal Dan Abu Lahab Seorang Yang Bertauhid Karnanya Kalau Wahabi Menamakan Ustaz-Ustaz Mereka Dengan Ustaz Tauhid Jangan Heran Itu Maksudnya Bukan Tauhidnya Ahlus Nahwal Camaah Itu Tauhidnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Mengapa Ya sama-sama Abunya Memang Makanya Ustaz-Ustaz Mereka Namanya Dikasih Nama Abu Di depan Mengapa Biar Mirip Dengan Abu Jahal Dan Abu Lahab Itu Sebenarnya Karena Di kitabnya Itu Di kitab Mereka Abu Jahal Abu Lahab Orang Mumin Dan Bertauhid Anehnya Lagi Wahabi Ini Menaikan Derajatnya Abu Jahal Dan Abu Lahab Sementara Kedua Orang tua Rasulullah Sallallahu Sallam Dikafirkan Dimasukkan Neraka Mereka Ini Lebih Mimih Abu Jahal Abu Lahab Saudara Daripada Kedua Orang tua Rasulullah Sallam Apalagi Kita Mangkanya Di kitab Tauhidnya Wahabi Ini Ada Keterangan Halaman 16 Ajib Wahrib Ayyamuna Abu Jahalin Wa Abu Lahab Akshara Tauhidan Dillah Wa Akhlasu Imanan Dihi Minal Muslimin Alladzina Yatawassalun Bil Awliya Iwas Salihin Sungguh Aneh Dan Mengherankan Ternyata Abu Jahal Dan Abu Lahab Lebih Mantap Tauhidnya Lebih Bersih Imannya Daripada Umat Islam Yang Bertawassun Nah Abu Jahal Dan Abu Lahab Ini Saudara Dianggap Lebih Iman Dari Kita Oleh Mereka Mengapa Ya Karena Imamnya Wahabi Kayaknya Itu Karenanya Wahabi Ini Walaupun Bikin Masjid Dikasih Nama Masjid Abu Bakar Betul Masjid Umar Masjid Abu Ubaidah Nama-nama Sohabat R.A. Itu Jangan Heran Itu Namanya Aja Abu Bakar Tapi Tauhidnya Yang dipakai Nanti Tauhid Yang Memuji-muji Abu Jahal Dan Abu Lah Lah Hanya propaganda Ini Tauhid Tauhid Rububia Uluhiyah Lalu Mereka Ada Tauhid Asma Wasifat Tauhid Asma Wasifat Ini Untuk Mengkontor Sifat 20 Bagi Allah Ini Tauhid Asma Wasifat Ini Sumbernya Dari Mana Syekh Ibn Taymiah Ini Dalam Akidah Tajisir Itu Terpengaruh Dengan Akidah Yahudi Jadi Merujuk Kepada Kitab Yahudi Itu Syekh Ya Mirip Mirip Akidah Karena Akidahnya Wahabi Ini Mirip Akidahnya Yahudi Disingkat Menjadi Wahyudi Wahabi Mirip Akidahnya Yahudi Atau Wahabi Adiknya Yahudi Saya Di Masjid TNI Angkatan Darat Di Banda Aceh Bulan Januari Kan Januari Kemarin Ya Aceh Saya Bilang Wahdi Yudi Langsung Ketawa Semua Kenapa Pak Kiai Ketua Masjidnya Pak Wahdi Yudi Orang Aceh Sekarang itu Pertanyaan Pertama Ya Kalau Ingin Tahu Ciri-cirinya Ya Gampang Wahabi Itu Paling Gampang Pokoknya Orangnya Mahal Senyum Sulit Senyum Sulit Menyapak Orang Itu Wahabi Biaz Ketika Biaz Terima kasih.